Judi Online Permainan yang mempertaruhkan sejumlah uang melalui internet. Tentu saja, kita sering sekali melihat banyak berita mengenai semakin maraknya judi online, yang dimana pemainnya itu mencakup mulai dari masyarakat luas hingga orang-orang di pemerintahan. Selain itu, kita juga pasti sering banget mendengar cerita orang-orang yang kalah karena bermain judi, seperti yang rugi ratusan ribu, dan ada juga yang hingga miliaran. Dengan bukti cerita dari orang-orang yang kalah banyak, tentu membuat masyarakat berpikir dua kali untuk memulai bermain judi online. Tapi, mengapa masyarakat masih bermain judi tanpa perlu basa-basi? Mari kita bahas. Sebelum gue masuk ke pembahasan dari mengapa banyak orang masih bermain judi, gue mau bahas dulu mengenai beberapa fakta menarik asal mula judi. Tentu kita tahu, judi merupakan sebuah permainan yang baru. Sebenarnya, judi sendiri sudah ada sejak lama dan bahkan sudah ada lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Yang tepatnya, permainan judi ini pertama kali muncul di negara China. Permainan judi pertama yang muncul adalah permainan yang bernama Liubo. Sebuah permainan yang mengandalkan kognitif ketika bermain, seperti catur, checkers, ataupun sudoku. Permainan kognitif sendiri merupakan permainan yang memerlukan strategi pemain untuk memenangkan permainan. Awalnya, orang-orang China dulu bermain Liubo dikarenakan permainannya yang benar-benar membutuhkan strategi kognitif dan pemecahan masalah. Tetapi, lama-lama, pemain Liubo malah mulai melipatkan uang dalam bermain. Sehingga, pemain Liubo yang awalnya bermain karena keseruannya menjadi untuk pencari uang. Tentu saja, dari permainan inilah yang membuat beberapa permainan China kuno menjadi menggunakan uang. Mulai dari permainan sepak bola hingga sambung ayam. Tentunya, semakin lama judi semakin berkembang ke berbagai tulisan belahan dunia. Semakin berkembangnya zaman, permainan judi semakin mudah diakses oleh masyarakat. Seperti judi surat online yang bisa dimainkan hanya perlu dengan menggunakan browser. Dengan konsep permainan judi yang simpel, yaitu berdaruh dan bermain untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Pasti kita berpikir, jika kita jago dalam permainan judi, tentu saja kita akan pasti terus merasa permainan judi merupakan permainan yang akan memberikan keuntungan yang sangat besar. Tetapi, tidak jarang juga kita menemukan para pemain judi yang malahan rufi banyak dan selalu kalah. Tapi, mengapa banyak pemain judi yang malahan kalah terus daripada yang menang? Tentu, kita juga sering mendengar beberapa kisah sukses dari orang-orang yang berhasil menang bermain judi. Tapi, tahukah kalian itu hanyalah sebagian kecil saja? Jika dibuat persentase, kira-kira hanya 2% saja orang yang bisa berhasil dari bermain game judi ini. Lah, bagaimana bisa sedikit itu? Karena, dalam permainan judi, tentu semua pihak ingin keuntungan entah itu pemain ataupun bandar. Tapi, sebenarnya dalam permainan judi, bandarlah yang paling diuntungkan. Karena, bandar dapat mengendalikan kemenangan dalam permainan. Cara bandar mengendalikan kemenangan adalah dengan cara memanipulasi permainan. Tentu, seorang bandar judi harus juga bisa untung dalam permainan dengan cara membuat pemain lain kalah. Walaupun seseorang jago dalam bermain dan matematika, tetap saja akan kalah dengan bandar yang melakukan kecurangan dan manipulasi pada permainan judi. Tapi, jika dulu bandar ingin memanipulasi, bandar perlu mempelajari trik dalam permainan seperti trik tangan atau enggak trik pada meja permainan. Malah sekarang, dengan banyak situs judi online, malahan membuat bandar menjadi lebih gampang dalam manipulasi permainan. Karena, bandar tidak perlu belajar trik tangan atau memanipulasi meja permainan. Malahan, bandar hanya perlu memanipulasi probabilitas kemenangan pada permainan. Tentu saja, hal ini akan membuat bandar menjadi lebih banyak mendapatkan untung. Rahasia bandar menghabisi uangmu di meja judi. Kita akan demonstrasikan dalam permainan Samkong. Permainannya cukup populer dan banyak dipakai di judi ilegal. Setelah kita acak, kita akan bagikan secara fair. Dan hanya tiga kartu tentu saja sangat mudah mengontrol kartu Samkong. Agak tidak curiga, bandar akan memotong kartunya. Namun sebenarnya, bandar telah menempatkan posisi kartu yang bagus untuk dirinya, yaitu tiga buah king. Dan yang ketiga, kita akan acak-acak kartunya di meja agar terlihat sangat fair. Dengan ajakan seperti ini, pemain lain tidak akan pernah curiga. Namun sebenarnya, bandar mengintip kartunya, memposisikan kartu yang ia inginkan, dan dibagikan untuk dirinya sendiri. Dan tentu saja menghabisi uang. Never play a game if you cannot win. And don't play card with the devil. Dan juga, permainan slot online juga semakin mudah diakses. Sehingga, hal ini membuat banyak bandar yang mengambil keuntungan dari pemain pine, dari pemain-pemain yang kecanduan bermain slot judi online. Tentu, hal ini membuat banyak pemain slot judi online yang berharap mendapatkan banyak keuntungan dari judi, dan malah menjadi mendapatkan kerugian yang besar. Tapi, mengapa masih ada orang yang menang bermain? Tentu, kadang kita melihat beberapa teman dekat atau orang sekitar kita yang pernah memenangkan permainan judi atau slot. Tapi, bagaimana bisa? Bukannya, bandar sering curang dalam berjudi. Bagaimana bisa ada orang yang menang? Karena, itu merupakan trik marketing dari bandar situs judi online. Dengan cara membuat pemain merasa menang. Tentu saja, hal tersebut akan membuat pemain tersebut ketagihan bermain. Dan juga, tidak menutup kemungkinan juga pemain yang menang tersebut untuk mengajak orang lain bermain. Tentu saja, dengan trik ini membuat semakin banyak orang yang menjadi berpikir jika situs judi tersebut kacor. Padahal, situs tersebut memancing banyak pemain yang bermain, lalu mencurangi semua pemain yang baru bermain, sehingga keuntungan bandar meningkat. Tapi, mengapa orang-orang tetap bermain judi jika judi sendiri sudah pasti dicurangi? Tentu masih banyak orang yang masih mengadu nasib di permainan judi. Apalagi, dengan tujuan untuk mendapatkan uang secara cepat dan mudah tanpa harus bekerja keras. Tetapi, malahan, kebanyakan bandar malah membuat permainan yang tidak adil, sehingga membuat tujuan tersebut mustahil untuk dicapai. Tentu, hal tersebut akan membuat pemain, bukannya malah mendapat banyak keuntungan, malah hutang yang terus menempuk. Tapi, mengapa masih banyak juga orang-orang yang tetap kalah, bermain, tetapi tetap tidak menyerah bermain judi? Tentu, hal ini dapat terjadi dikarenakan ketika bermain judi, seseorang akan melepaskan dopamin, yaitu hormon kebahagiaan. Karena, ketika bermain, seseorang penjudi tahu kalau dia sedang bermain, dan dalam permainan pasti ada yang menang ataupun kalah. Dikarenakan mindset dari seseorang itu berpikir judi merupakan permainan, maka kemenangan merupakan hal yang menyenangkan. Dikarenakan, ada dopamin yang sedang terbakar ketika bermain. Hal inilah yang membuat pemain judi akan terus bermain hingga mendapatkan kemenangan. Walaupun uang deposit sudah habis, para penjudi akan tetap bermain untuk menutup uang kekalahan sebelumnya. Apalagi ditambah dengan rasa tegang dari pemain judi sendiri ketika menunggu hasil permainan. Apakah pemain tersebut menang dengan uang yang banyak, atau kalah dengan hutang yang banyak. Karena hal tersebut, itulah yang membuat pemain ketagihan untuk merasakan sesakit tegang tersebut. Dengan begitu, pemain judi akan sangat sulit-sulit sekali berhenti bermain judi, dan malah akan terus bermain terus-menerus. Apalagi, jika kita lihat di berita, banyak sekali orang-orang yang kalah bermain judi, malah terus tetap mencoba. Hingga mereka malah mendapatkan tumpukan hutang yang banyak sekali. Kok bisa malah mendapatkan hutang? Karena, kebanyakan pemain judi menggunakan pinjaman online sebagai uang deposit. Tentu saja, hal ini membuat pemain judi kesulitan membayar hutang pinjaman mereka. Dan bahkan, mereka sampai menjual harta benda mereka untuk membayar hutang mereka. Dan, ada juga yang rela mencuri uang untuk membayar pinjaman online. Tapi, jika banyak yang kalah bermain judi, mengapa banyak orang kaya yang tetap suka bermain judi? Karena, tujuan mereka yang berbeda. Jika rata-rata orang bermain judi dengan tujuan untuk menjadi kaya, tetapi, orang kaya bermain judi untuk tujuan yang berbeda, yaitu untuk mencari hubungan bisnis dengan orang kaya lainnya. Sehingga, kita sering banget melihat orang kaya berkumpul di Las Vegas untuk bermain judi. Karena, di sana mereka bisa bertemu orang kaya lainnya, dan bisa membuat kerjasama bisnis. Selain itu, walaupun mereka kalah dalam permainan, dan kelebihan banyak uang, tetapi kerjasama yang mereka dapat itulah yang lebih bernilai. Walaupun judi terlihat memberikan keuntungan melimpah dengan cara bermain, tetapi kenyataannya permainan judi itu justru lebih banyak memberikan kerugian bagi pemainnya. Jadi, apakah kalian masih makin berpikir dua kali yang bermain judi? Atau mungkin kalian masih melihat orang yang bermain judi menjadi sesuatu yang menggiurkan? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika ada keberangan di penjelasan gue, atau kalian juga punya ide konten menarik yang pengen gue bahas, kalian juga bisa komen di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax